Orang dewasa tuh mikirnya beda. Saya percaya bahwa perbedaan orang yang berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa adalah cara berpikirnya. Orang yang dewasa memikirkan orang lain. Kanak-kanak hanya mikirin diri sendiri. Mereka cuma fokus, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Anak kecil cuma mikirin maunya dia. Tapi orang yang dewasa mulai mikirin orang lain. Mulai punya tanggung jawab atas hidup orang lain. Orang yang dewasa memikirkan masa depan. Orang yang dewasa mulai sungguh-sungguh kerja keras untuk membangun hidupnya. Dan kalau orang yang dewasa itu bukan cuma cari pacar. Tapi mereka mulai cari calon istri atau calon suami. Gak cuma cari kesenangan hari ini aja. Tapi mereka mulai mikirin masa depan mereka. Kedewasaan itu gak ditentukan dari umur. Ada orang yang kita lihat bagaimana mereka menyianyiakan hidup masa mudanya. Bahkan sampai tua, gak bangun apa-apa. Masih ngandelin orang tua, masih tinggal di rumah orang tua. Masih belum bisa nafkahin keluarganya. Jangan sampai jadi tua dan tidak bangun apa-apa.